dan hari ini gue mau ngantar kuda besi seribu cc punya akang nih, kangen kang ini kayaknya gara-gara namanya Reva kan cewe ya aduh, rewel gitu terus mau ganti nama? bukan rewel, manja manja, mau motor tapi ya resikonya harus begitu hahaha 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 mudah-mudahan bagaimana tahun ini apa bang? tahun depan bang, pengenalan lu tahun ini hahaha iya kan betul, bener gak? betulnya nikah bareng gak bisa jadi waktunya bisa bareng lagi apa yang jangan kasih rumah kayaknya jodoh kita adek-adek juga amin kita menang-nangin lelaki aku percaya hahaha musik 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 Halo guys semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua Amanizar nah by the way di malam ini gua mau mau apa nih ya seperti kalian lihat gua mau ngantar kuda besi jepang seribu cc punya akang ya yang setelah beberapa hari di tempat gua dan aa sudah kita aa hidupin kemarin kita cas aki terus juga aa udah kita jemput sebelumnya nah by the way ini karena udah malem ya udah jam sembilanan tadi gua juga aa karena juga abis nemenin temenin abang gua buat modif motor metingnya nanti kita sepil aja lah motornya nah by the way ini gua mau ngantar tapi gua gak riding karena apa ya lelah juga ya sehari ini gua belum mandi nih guys tapi gak apa-apa ya penting kita antar dulu motor nah ini akang ya karena akang mungkin sudah menanti nanti pingin reading sama seribu cc nya oke kita langsung masukin aja guys aduh kalau pelan ya oke let's go bismarine dorong siap dorong oke mantep nah hahaha oke guys jadi udah kita masukin tangganya kita naikin dulu guys aduh aduh jadi sesuatu banget ya Alhamdulillah banget juga kita punya towing pribadi gini ya jadi kemana-mana kita berkelana gak repot-repot harus biasanya kan harus nelpon nyari towing tapi sekarang Alhamdulillah kita punya mobil operasional sendiri sangat berguna walaupun memang mobilnya gak mewah kayak orang-orang ya gak Bian yang penting fungsi ya utamakan fungsi daripada gengsi oke oke langsung kita ikat aja guys ini ini jangan kamu ikat aja oke kita ikat dulu oke kita ikat sebelah sini satu lagi nah guys jadi Alhamdulillah akhirnya sudah kita naikin dan sudah kita ikat saatnya kita mengantar ini udah jam 9 lewat ya bener-bener gak terlalu macet Akang kayaknya udah nunggu juga di rumah langsung kita antar aja Buda Besi Jepang 1000 cc punya Akang oke Bismillahirrahmanirrahim dan seperti biasa perjalanan gue hari ini gue ditemenin sama Pari dan Bian thank you banget buat kalian ya pokoknya tetap semangat pokoknya jangan bosen-bosen jangan males-males kalau om Cimon suruh pokoknya hahaha oke lah kita langsung let's go aja guys nah guys jadi gue sudah ada di jalan dan ini kita lagi mau menuju ke rumahnya Akang MP ya ini kayaknya gue sih akan lewat jalan tol guys buat menghemat waktu biar cepat nyampe ke rumah Akang eh saya akan telepon iya halo Kang halo ntar saya akan telepon iya halo Kang ha coba coba saya lock gak apa-apa saya lock deh abang ikutin map aja oke saya lock aja abang kesitu berarti ya oke siap-siap oke barusan kita ditelepon sama Akang guys eh mana sih kayaknya main handphone ya jadi Akang lagi nongkrong guys kayaknya kita gak ke rumah dulu kita ke tempat dia nongkrong nanti mungkin dari tempat nongkrong baru ke rumah ya oke let's go let's go jadi tadi Akang nelfon guys dia gak ada di rumah dia lagi keluar dekat rumah kita lagi nongkrong lagi makan gue lihat dia lagi makan mie ayam apa gitu lah buahnya ya dan kita nanti akan ke tempat nongkrong aja dulu terus habis itu baru nanti mungkin akan ke rumah oke guys mungkin nanti akan gue lanjutin lagi begitu gue udah mau nyampe disana Bismillah ya nah dimana mereka nongkrongnya depan lagi ya oh di depan situ tuh tuh kayaknya kayaknya kayak gitu gitu ya nah itu oh iya mereka disitu guys oh itu dia itu mana si Akang itu tadi ada 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 oh iya disitu jadi kita kita markirnya nah masuk sini ya berarti ya ya masuk sini si Akang lagi nongkrong disitu ini tempat pernah pernah kesini juga ini berarti oh oke kita masuk kesini guys dan dan alhamdulillah akhirnya kita nyampe di tempat Akangnya lagi nongkrong nanti kita akan bincang-bincang dulu sama Akang apakah motornya akan kita turunin disini atau mungkin nanti di rumah ya oke lah lanjut lagi nanti kulanjutin lagi lah ya kita nyapa-nyapa dulu guys si Bian gak turun lo kenapa gak turun gak apa-apa ambil aja video ya gak apa-apa turun kan kudang tas ya ini dompet Om jangan hilang ya nanti nah guys jadi kita udah nongkrong sejenak ya tadi ya minum sejenak dulu ya gua tadi minum eh jahe jahe dan orang Akang di depan nih ya saatnya pulang ke rumah Akang kita turunin motornya di rumahnya ini si Akang itu lagi bawa Ninja 2,5 dia sama Mas Kiki ya oke kita belok kesini guys jadi kita nyampe di rumah Akang jadi kita akan turunin motornya disini oke kita turunin dulu guys kita turunin makasih banget terus lihat kita turunin Nah guys jadi kita udah nyampe di rumah Akang lagi alhamdulillah banget dan hari ini gua mau ngantar kuda besi 1000cc punya Akang nih, kangen kan? Ini kayaknya gara-gara namanya Repa kan cewe ya? Terus mau ganti nama? Engga Ganti nama Juned kan Ren Harusnya nama cowok sih Kalo Repa kan cewe itu rewe Manja, bukan rewe, manja Main-main, jam mulu motor Tapi ya resikonya harus begitu Kayaknya kurang kasih sayang Kurang kasih sayang Yang lainnya disayang-sayang kalo ini agak jarang Tapi ini kalo ga dinaikin sekali ngampet langsung Apa mau diganti nama Angel? Bahaya lagi dong Oke kita turun dulu Siapa? Mau akan naik? Aku dari sini aja bang Oh ini kecil banget bang Iya, ga gede Bisa dilipat Nah Berarti ini udah terkumpul semua dong? Belom bang Apa ini? CB 400? CB 3R Oh iya di CRR sama Dipo dimana? Masih di bengkel Yon Masih di bengkel Board up Board up? Pengerisan kaya Vario belum Ini udah mantap udah ganteng kan ya Dikasih di sini udah jadi ganteng Ganteng bang Udah penuh sama kendaraan Udah kaya showroom Dua hari lagi Akang Motorsport Amin Usaha barunya Akang Motorsport Mobil di dalam Oh mobil lagi diprojekan Oh yang sama itu ya Om Ricardo ya? Iya Diganti interiornya biar Lebih elegan Biar nyirip lambo Katanya gitu? Shedden luar biasa Berarti udah harus cari-cari pendamping nih Iya pak Apalagi cari? Enggak Enggak Itu jawabannya Cepet amat jawabannya Enggak Bermoto kan ada sedikit bang Mana? Yuk kita Garaasinya Akang Jadi ini garasi Akang MP Tanpa mobil 2 pintunya begini guys Memang Kalau kita lihat sekarang Dia seneng koleksi gini ya Selain buat nilai invest-nya juga Buat nonton juga Akan buat Ya bisa dilihat hasil kerjanya ya Iya pak Jadi jelas Ya Daripada modi-modi head-down Head-down banget ya Dengan nama unit ya Kalo kata Akang begitu Ini nama unit Iya Dengan nama unit Tapi akhirnya motornya Tiba-tiba head-down aja Ini baru bikin video tadi bang Ini kenapa nih motornya? Ini kenapa debu banget? Iya baru Belum diurus Udah bikin video Video tiktok sih bang Yang kita terus berdukat cita sama temen kita bang Oh iya Si Papa Dalia Bener Padahal baru Gak keras ya kemarin yang kita puring Iya Terus orangnya yang kita bikin sedih itu Orangnya humble banget Humble banget Walaupun beliau Yang mungkin agak high class Yang mungkin agak high class High class Tapi Beliau Sama kita tuh humble Royal Walaupun baru kenal Dan sosok yang selalu happy ya Pas kita larining ke Gintaman itu Perjalanan itu kan lumayan kita ya Setengah hari itu 400 kg lah Setengah hari kan kita disitu kan Hujan-hujanan bareng Betul Dan Mungkin Allah lebih sayang sama beliau Tadbir juga udah Ya udah Tadbir Allah Saya ya Tapi peringatan buat kita juga sih Buat selalu hati-hati ya Betul sih Ya mungkin sebetulnya itu sih bang Jauhnya kenang Iya Jauhnya kenang lagi Jauhnya kenang lagi Jauhnya kenang lagi Aduh 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 Jadi ada project apa lagi nih Kang Ini Garasi udah Oke Tinggal pasang aja Pasang aja Tinggal banyak sih bang Yang belum Helm aja belum dirapikan Ini Sistem kebuka Atau mau dipakai kaca gitu Kayaknya sistem kebuka dong Sistem kebuka aja ya Tapi Ralam debu Oh iya lah Ini karena Kalau ada AC Kayaknya gak ada debu dong Oh iya pasti Ini gak sih Kita selesai projectnya Udah 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 Ganteng banget ya Alhamdulillah Udah 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 Karpon ini Iya Ih Baru lihat Baru 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 pendekatan, pendekatan secara pribadi, keluarga, biar saling menenang satu sama yang lain biar tahu sifat masing-masing, kekurangan masing-masing, kita lihat, yaudah pasti kita terima tapi belum tentu dia akan menerima kekurangan gue seorang bijak banget ya ngomongnya udah pengalaman kan? iya betul ini udah mulai cari-cari lagi nih, serius nih, sebelumnya kan 4 tahun ini kan memang enggak kan tapi kayaknya lah, kemarin mikir-mikir kayaknya gak saat cari lagi, usia kan bertambah terus kalau akan masih muda mudah-mudahan bagaimana tahun ini enggak bang? tahun depan dah, pengenalan lu tahun ini iya kan betul, ya enggak? iya kan kita bareng kan baru gak bisa jadi target ko nikah tahun depan sih tahun depan dah, waktunya bisa bareng lagi apa, jangan kasih rumah lagi di luar rumah dulu kayaknya jodoh kita adik-adik juga tapi inginkan, kami inginkan coba teruskan oke, mungkin gitu aja guys ya jadi hari ini gua alhamdulillah ngantar udah besi seribu cc punya akang HP yang memang mungkin akang HP udah kangen banget pingin grading nanti next akan kita service lagi kan ya ya betul kita service lagi, kita sehatin semua jadi motor ini biar sehat semua nanti dan seger kapan mau dipakai, oke mau dibuat keluar kotak juga oke ya pokoknya ya pokoknya pribadi gua kita doakan buat akang selalu sehat selalu dimendakkan rezeki dan mungkin bisa tercapai impian yang memang lagi akan dianggap gitu kan kan sorry ya pokoknya kalau ada abang salah-salahan emang di maafkan lah ya kan jangan lupa ya kalian like, komen, dan subscribe coba bantuin ini dong promosiin akang apanya abang ini semoga bang Cimon tahun ini menuju 500.000 amin gua akan giveaway kan itu 500.000 500.000 ya pokoknya kita jalani aja betul tetap ingat kata-kata akang semangat konsisten dan fokus kita betul oke mungkin kita aja guys bye bye